Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk memulai kegiatan pembelajaran Saya akan sampaikan rencana pembelajaran semester Semester GASAL 2020-2021 Pada mata kuliah Management Strategies Program Studi Management Sukalapas Kasarjana Universitas Mohamadiyah Prof. Dr. Hamka Identitas Mata Kuliah Program Studi Management Fakultas Sekolah Pasarjana Nama Mata Kuliah Management Strategies Bobot 3 SKS Semester 3 Dengan alokasi waktu 14x150 menit Capaian pembelajaran mata kuliah Bahwa setelah mengikuti mata kuliah ini Darahkan mahasiswa mampu menguasai konsep teori Dan teknis analisis manajemen strategis pada unit bisnis Ataupun pada level perusahaan Berdasarkan konsep-konsep Michael Porter Brad R. David Dan Willian R. Hanger Deskripsi singkat mata kuliah Materi mata kuliah ini membahas konsep-konsep Teori dan teknik analisis strategis Baik pada tingkat perusahaan, unit bisnis, dan bidang-bidang funksional Terdiri atas bahasa tentang Management Strategies dan ruang lingkupnya Model-model management strategis Tipologi strategi Strategi generik dan strategi utama Analisis lingkungan eksternal meliput lingkungan jauh Lingkungan industri Serta lingkungan internal Kemudian analisis formulasi strategi menggunakan Matrix SWOT, Matrix SPACE, Matrix Internal External, Matrix Posting Consulting Group Matrix Grand Strategy Serta pembahasan tentang strategi funksional Seperti strategi pemasaran, strategi keuangan Strategi SDM, strategi produksi operasi, dan strategi sistem informasi Mata kuliah persyarat Tidak ada lagi karena ini di semester 3 Semua mereka sudah ambil mata kuliah-mata kuliah penting Ini diampu oleh dua orang Saya dan Dr. Budi Permana Yusuf Ini adalah silabus dari Mata kuliah Saya akan sampaikan Pokok-pokok bahasannya Mungkin nanti sekedar Jelasan Saya akan sampaikan sub-pokok bahasannya Pekan pertama kita akan bahas tentang pengantar dan pendahuluan Dan tentunya juga kontrak kerja RPS dan silabus Serta panduan tugas kita akan bahas di pertemuan pertama Di sini membahas tentang Pengertian manajemen strategis Tujuan Fungsi Fungsi Manfaat dan tahapan manajemen strategis Kemudian pada pekan kedua Pertemuan kedua Model manajemen strategis Pendekatan perencanaan Fungsi perencanaan Macam-macam perencanaan Dan pada perencanaan strategis Kita akan lihat model Fred R. David Willen Hanger Dan perencanaan operasional Klasifikasi strategi Kita akan bahas tentang Strategi generik Dari Michael Porter Dari Fred R. David Dan juga dari Willen Hanger Serta strategi utama Atau great strategi Dari Michael Porter Fred R. David Dan Willen Hanger Pengertian lingkungan eksternal Menyakupi lingkungan jauh Lingkungan industri Perubahan lingkungan eksternal Dan Jurnal peluangan zaman Serta analisis lingkungan industri Pada pertemuan kelima Pengertian lingkungan internal Membahas Sumber daya organisasi Jadi pemasaran Keuangan Produksi Operasi Sumber daya manusia Dan sistem informasi Pada pertemuan keenam Bahas teknik-teknik analisis Mencakup analisis rentai nilai Kurpa pembelajaran Alokasi biaya promosi Analisis kinerja perusahaan Analisis rentang kendali Dan analisis kompetensi inti Pada Pekan ketujuh Atau pertemuan ketujuh Dibahas tentang Analisis posisi strategi Organisasi Dengan Matriks EFE Matriks EFE Dan Matriks CP Pertemuan ke delapan Tujuan tengah semester Pada Pertemuan sembilan Sampai pertemuan Tiga belas Sorry Pertemuan lima belas Ini akan disampaikan oleh Doktor Budi Permana Yusuf Yang Isi atau pokok bahasannya Akan mencakup Pada pertemuan sembilan Tentang Matriks SWOT Formulasi strategi Menggunakan Matriks SWOT Pertemuan ke sepuluh Formulasi strategi Menggunakan Matriks SPACE Pertemuan sebelas Formulasi strategi Menggunakan Matriks Internal External Pada Pekan ke dua belas Dibahas Formulasi strategi Menggunakan Matriks BCG Posting Consulting Group Pada Pekan ke tiga belas Formulasi strategi Menggunakan Matriks Grand Strategi Atau Matriks Strategi utama Pada Pekan ke empat belas Itu dibahas Strategi fungsional Strategi pemasaran Strategi keuangan Strategi pengembangan SDM Strategi produksi Atau operasi Dan Strategi sistem informasi Pada perubahan ke lima belas Itu presentasi tugas Tugas mandiri Dan Pekan ke enam belas Ujian akhir semester Lalu Metode Pembelajaran Metode Daring Sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan Lima puluh menit Pertama Penayangan materi Sesuai dengan Modus yang digunakan Dosen menjelaskan Melalui video Pembelajaran Mahasiswa menyimak Lima puluh menit Kedua Mahasiswa menelah Pertanyaan-pertanyaan Di halaman terakhir Materi video Atau di dokumen PPT Dan mencari jawabannya Untuk Pengayaan Jadi Bisa dari Bahan yang ada Jadi Di PPT itu sendiri Atau dari bahan-bahan lain Presensi dilakukan Setelah Mahasiswa mendengarkan Video Dengan menulis komentar Pada video itu Bahwa saya sudah Menyimak materi kuliah Dan untuk Pertama kali Mohon di Klik Subscribe Dan loncengnya Pada channel video tersebut Lima puluh menit ketiga Mahasiswa Tadi Menuliskan jawabannya Untuk kemudian Membacakan Dan merekam Menggunakan Video HP Lima sampai Sepuluh menit Sarannya lima menit Ajalah Sampai sepuluh menit Kelamaan Jawaban dikirim Ke WA Group Kelas Ini merupakan Tugas Mandiri Individual Bahan Rujukan Hussein Umar Seri terbaru Strategic Management In Action Konsep Teori Dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis Isinya ini Banyak Membahas Tentang Teknik Analisis Manajemen Strategis Dari Fred R. David William Hanger Dan Michael Porter Kemudian Peredirankuti Analisis SWOT Teknik Membahas Kasus Bisnis Ini Kasus-kasus Yang Juga Sebenarnya Dari William Hanger Atau Fred R. David Juga disitu Ada Modelnya Ini dibahas Dalam bukunya Peredirankuti Dan Sekiranya Kita bisa Belajar Dari Cara Peredirankuti Mengembangkan Kasus-kasus Bila Manajemen Strategis Komponen Penilaian Kehadiran Dan Partisipasi Kemudian Tugas Lalu Ujian Tengah Semester Dan Ujian Akhir Semester Panduan Tugas Maksiswa Kota Kuliah Manajemen Strategis Bentuk Tugas Itu adalah Analisis Formulasi Strategis Pada Organisasi Waktunya Pertemuan 4 Sampai Pertemuan 13 Judul Tugasnya Adalah Analisis Formulasi Strategis Pada Organisasi Apa Pada Satu Organisasi Subcapaian Pembelajaran Mata Kuliah CPL 4 Sampai CPL 13 Dan Deskripsi Mata Kuliah Bahwa tugas ini merupakan tugas mendiri individu untuk melakukan analisis formulasi strategi pada satu organisasi kasus Anda pilih organisasi yang Anda kenal dengan baik sehingga dapat melakukan pengamatan dan analisis lingkungan eksternal dan internal dengan menyusun matrik EFA dan EFA Atas dasar matrik EFA dan matrik EFA dilakukan analisis posisi strategis organisasi kemudian secara lebih teknis formulasi strategis dilakukan dengan analisis matrik SWOT, matrik SPACE, matrik BCG, dan matrik strategi utama Pembahasan FOT, matrik PEMB, dan matrik EFA dari organisasi yang dipelajari, tugas 2 menyusun matrik IFA dari organisasi yang dipelajari, tugas 3 analisis posisi strategis organisasi, tugas 4 analisis dan formulasi strategi menggunakan matrik SWOT, tugas 5 analisis dan formulasi strategi menggunakan matrik SPACE, tugas 6 analisis dan formulasi strategi menggunakan matrik BCG, tugas 7 analisis formulasi strategi menggunakan matrik strategi utama, dan tugas 8 penyusunan laporan dalam bentuk powerpoint, gabungan tugas 1 sampai tugas 7. Panduan tugas, bentuk dan format luaran, tugas 1 dan tugas 2 dalam bentuk matriks, tugas 1 berupa peluang dan ancaman, tugas 2 dalam bentuk menggambarkan kekuatan dan kelemahan, tugas 3 dalam bentuk grafik menggambarkan posisi strategis organisasi, tugas 4 dalam bentuk matriks, menggambarkan strategi SO, strategi ST, strategi WO dan strategi WT, tugas 5, 6 dan 7 dalam bentuk grafik, menggambarkan posisi strategis organisasi serta pilihan-pilihan strategi yang tersedia, tugas 8 gabungan tugas 1 sampai tugas 7 dalam bentuk powerpoint yang diberi suara untuk disajikan dalam pertemuan 15. Indikator, kriteria dan bobot penilaian, tugas 1 sampai tugas 7, bobotnya 70%, tugas 8 dengan bobot 20%, kehadiran dan partisipasi 10%. Jadwal pelaksanaan, pekan 1, sorry, pekan 4 sampai pekan 13, dan pada pekan 15 seluruh tugas sudah dikumpulkan, kemudian ditelaah dan nilai oleh dosen.